Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1225 Sekitar pukul setengah sebelas malam Laut Aigia, Pantai Utara Teluk Termaik Bulan Sabit menggantung tinggi di langit Angin laut menyapu, dan ombak menghantam karang di pantai, membuat suara gemerincing Di sepanjang pantai, gunung-gunung bergulung-gulung, menjulang ke awan, mengungkapkan rasa yang luas dan kuno Gunung Olimpus terletak di sini, terdiri dari 52 puncak, puncak tertinggi mitikas dekat dengan 3000 meter, megah dan megah Olimpus selalu dikenal sebagai gunung para dewa dalam catatan mitologi barat, dan arti asli dari Olimpus juga adalah tempat cahaya Saat ini, di kaki puncak mitikas Tiba-tiba ada putaran dan fluktuasi di ruang yang awalnya sunyi Segera setelah itu, retakan setinggi manusia muncul di angkasa Retakan itu perlahan meluas, dan sosok berjubah hitam perlahan keluar Pada saat ini, beberapa burung camar yang awalnya bertengger di karang tidak jauh ketakutan dan terbang dengan tergesa-gesa Pria berjubah hitam berjalan ke gunung, meletakkan satu tangan di dinding gunung, dan energi gelap mengalir masuk Kemudian, saya melihat lingkaran sihir hitam muncul di dinding gunung Panjang Lusinan puncak gunung bergetar di sepanjang bumi dengan radius beberapa ribu meter, seolah-olah batasan tertentu telah dibuka Segera, pria berjubah hitam menarik tangannya dan berjalan menuju gunung dalam satu langkah Detik berikutnya, sosok pria berjubah hitam menghilang di kaki gunung Saat ini, di negara seribu menara, di atas sungai Nil Seorang pria mengenakan kemeja hitam, celana panjang hitam, tinggi dan lurus, dengan janggut halus dan seorang pria yang tampak longgar berdiri di atas Jika Harvey ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pria ini adalah pengendali pemegang pedang, Tian Dao Hari-hari ini, dia telah melacak keberadaan pria berjubah hitam, tetapi aura pria berjubah hitam selalu tidak ada Baru saja, dia merasa bahwa nafas pria berjubah hitam muncul di dekat sini, jadi dia mengejar di sini Tetapi ketika dia mengejarnya, dia merasa bahwa nafas pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang Dia bisa merasakan bahwa pria berjubah hitam telah menghindarinya Konspirasi macam apa yang direncanakan orang ini? Jelas tidak ada masalah dengan pesonanya, tapi mengapa kamu selalu merasa tidak nyaman? Tian Dao menyentuh dagunya, bergumam, dan mengerutkan kening Namun, setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memikirkan alasannya Lupakan saja, mari kita tunggu sampai kita menangkap orang itu Tian Dao menggelengkan kepalanya dan hendak pergi dari sini Tiba-tiba, pikirannya membeku dan dia merasakan jejak fluktuasi nafas di atas laut Aegea Uem, mengapa anda lari ke sana lagi? Tian Dao segera berbalik, sosoknya melintas, dan berubah menjadi pita, terbang ke arah laut Aegea Pada saat yang sama Setelah pria berjubah hitam menghilang di kaki gunung tikas Ketika dia muncul kembali, dia muncul di ruang misterius Pada saat ini, dia berdiri di puncak gunung besar Di atas gunung, ada bebatuan aneh, dikelilingi oleh magma panas, seperti lautan yang terbentuk oleh magma Ini bukan dimanapun di atas bumi, tetapi ruang yang dekat dengan pusat bumi Bahkan peralatan pendeteksi tercanggih yang dimiliki manusia sekarang tidak dapat mendeteksi tempat ini Pria berjubah hitam itu berdiri dengan tenang di gunung, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras Yan Huang Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda, silakan muncul Suara itu jatuh Wah-wah Magma di sekitarnya mulai mendidih, berguling, dan memicu gelombang magma Satu demi satu magma naik ke langit, seperti naga lava, yang menakutkan Kemudian, di atas magma yang menggelinding, lingkaran sihir merah besar tiba-tiba muncul Lingkaran sihir menyala dengan api yang menyilaukan, dan rune misterius berkibar Saat lingkaran perlahan beredar, sosok samar muncul di atas lingkaran Saya melihat sosok ini tinggi dan megah, tingginya lebih dari 3 meter Mengenakan baju besi merah menyala di dalam dan jubah merah tua yang menggambarkan totem matahari di luar Di tangan kanannya ada kapak raksasa yang diukir dengan totem matahari, yang terlihat megah dan mendominasi Pria berjubah hitam melihat sosok itu dan dengan tenang berkata Yan Huang, kamu akhirnya muncul Selama periode waktu ini, aku telah datang ke tempatmu berkali-kali, tetapi setiap kali aku melewatkannya Hahaha Kaisar yang tertawa Keras, dan berkata dengan suara kasar Kaisar gelap Saya benar-benar minta maaf, saya dalam pengasingan saat ini, jadi saya tidak tahu tentang itu Tapi, ada apa dengan Anda mencari saya? Aku mencarimu, tentu saja Ini untuk rencana kita Pria berjubah hitam itu menjawab dengan enteng Mungkinkah rencananya akan segera dimulai? Kaisar Yan bertanya dengan penuh minat Itu benar Pria berjubah hitam mengangguk Dan berkata, aku telah mendiskusikannya dengan Kaisar Perang dan Kaisar Suci selama ini, dan sekarang hanya kamu Berjubah hitam tidak menyembunikannya, dan memberitahu Kaisar Yan semua yang dia bicarakan dengan Kaisar Suci belum lama ini Setelah mendengarkan Hei Paoren, Yan Huang mengerutkan kening dan berkata, Kaisar kegelapan, rencana empat langkah yang baru saja Anda sebutkan tidak buruk Namun, jika pria misterius di mulutmu itu benar-benar kuat, maka dia adalah ancaman yang cukup besar bagi kita dan harus segera dilenyapkan Kalau tidak, orang itu mungkin mengganggu rencana kita secara keseluruhan Tentu saja orang itu harus disingkirkan Pria Berjubah hitam itu mengangguk, namun, lebih baik kita mengikuti rencana kita selangkah demi selangkah Jika kita bisa menghindari pertarungan dengan pria itu, lebih baik tidak bertarung Lagipula, kami masih tidak tahu untuk apa orang itu menargetkan kami Jika kita hanya ingin tahu, maka kita dapat mengabaikan orang itu sepenuhnya Tentu saja, jika dia ingin menyabotas rencana kita, maka kita harus bergabung untuk membunuhnya Oke, Kaisar kegelapan, lakukan apa yang kamu katakan, lalu lakukan Yan Huang menjawab, dan kemudian berkata, karena rencana itu akan segera dilaksanakan, saya tidak akan mengasingkan diri selama ini Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya Bagus pria Berjubah hitam itu mengangguk Tetapi pada saat ini, mereka berdua tercengang, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, dan mereka melihat ke atas Siapa di atas sana? Kaisar yang bertanya dengan suara berat Huh pria Berjubah hitam mendengus dingin, saya sangat akrab dengan aura ini, itu adalah pria negara ilahi yang saya katakan barusan Selama periode waktu ini, dia telah mengejar keberadaan saya, tetapi dia tidak berharap untuk datang ke sini mengejarnya Sepertinya orang ini benar-benar berniat mengejarku Huang Huang tertawa dan berkata, oke, karena orang ini datang ke pintu sendirian, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya Jangan impulsif Pria berjubah hitam menghentikan Kaisar Yan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sangat kuat Jika kita hanya mengandalkan kita berdua, saya khawatir kita tidak akan bisa membunuhnya dengan keyakinan 100% Jadi, mari kita tahan untuk saat ini, dan kita akan menunggu sampai nanti Anda, saya, Kaisar Suci dan Kaisar Perang bergabung, dan belum terlambat untuk menyingkirkannya Bajingan, kapan protos saya pernah merasa begitu dirugikan? Kaisar Yan Meraung, ingin bergegas untuk melawan orang itu secara langsung selama 300 putaran Sabar bukan untuk membuktikan bahwa kita lemah, tapi untuk keseluruhan rencana kita Pria berjubah hitam itu menjawab dengan suara nyaring, lalu berkata Oke, mari kita bicarakan ini hari ini, saya pergi dulu, ketika rencana mulai dilaksanakan nanti Saya akan menghubungi Anda lagi Setelah berbicara, pria berjubah hitam melambaikan tangannya, membuka celah ruang, berjalan masuk, celah ruang dipulihkan, dan sosok pria berjubah hitam menghilang tanpa jejak Yan Huang menatap langit, mendengus berat, dan sosok itu menghilang ke dalam formasi, dan segera, formasi itu juga menghilang di atas lava yang bergulir Bab 1226 Saat ini, di Gunung Olimpus Tian Dao berdiri di sana, alisnya berkerut, sangat bingung Baru saja, dia dengan jelas memperhatikan dua nafas selain pria berjubah hitam yang dia lacak, siapa pria lainnya Mengapa nafas lebih kuat atau lebih lemah daripada pria berjubah hitam? Juga, mengapa nafas kedua orang itu tiba-tiba menghilang? Di mana mereka bersembunyi? Tian Dao mengeluarkan sebatang R-0 kok dari sakunya dan menyalakannya, tenggelam dalam pikirannya Setelah mer-0 kok, Tian Dao masih tidak mengerti apa yang direncanakan pria berjubah hitam itu Apakah orang ini hanya untuk mengulingkan dunia gelap dan membuat aturan baru? Tidak, pria itu pasti memiliki tujuan lain, hanya karena dia belum memikirkannya Kita harus cepat menangkap orang itu untuk mengungkap misterinya Tian Dao hendak pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia terbang menuju sebuah lembah di Gunung Olimpus Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan, dan setiap gunung sangat tinggi sehingga tidak ada yang bisa datang ke sini Setelah tiba di dasar lembah, Tian Dao datang ke sebuah gunung besar Pertama-tama mengaktifkan Zhen Li, membuka formasi, kemudian menemukan batu yang terangkat, dan menekannya ke bawah Saat ketika batu ditekan Gemuruh Saya melihat sebuah lubang seukuran sumur tiba-tiba muncul di tanah terbuka berbatu besar di depan gunung ini Lubang itu gelap gulita, dan mustahil untuk melihat ujungnya secara sekilas Tian Dao berjalan ke lubang, lalu melompat dan melompat Saya tidak tahu sudah berapa lama turun Butuh sekitar 10 menit, tetapi ketika Tian Dao mendarat dengan mantap, dia tiba di ruang misterius Ruang ini sangat besar, dan tidak ada kepala di sekitarnya Selain itu, karena dindingnya dihiasi dengan batu bercahaya yang tidak diketahui, pemandangan di sekitarnya dapat terlihat dengan jelas Patung-patung setinggi puluhan meter berdiri di angkasa, jika diperhatikan dengan seksama, tidak sulit untuk mengenali bahwa patung-patung ini semuanya adalah tokoh-tokoh dari mitologi barat Apa yang dimiliki Zeus, Hera, Poseidon, Apollo, dan tokoh-tokoh mitologi selainnya? Setelah Tian Dao tiba di ruang ini, Yukong terbang ke depan untuk sementara waktu dan tiba di platform tinggi melingkar Saya melihat bahwa pada platform tinggi ini, pola yang rumit dan aneh diukir, dan itu tampak seperti formasi dan pesona yang sangat besar Tian Dao memeriksa pesona dan sedikit lega setelah memastikan bahwa tidak ada masalah Yah, selama pesonannya tidak rusak, tidak akan ada masalah besar Tian Dao cemberut pada dirinya sendiri, lalu meninggalkan ruang ini dan kembali ke atas Setelah menutupit dan memasang kembali formasi, Tian Dao Yukong meninggalkan Gunung Olimpus Keesokan harinya Seni bela diri kuno Seorang pria dan wanita muda sedang menunggang kuda, berlari kencang ke arah tenggara Pria dan wanita muda ini adalah Harvey dan Kin Hongye yang memasuki dunia seni bela diri kuno tadi malam Setelah keduanya memasuki dunia seni bela diri kuno tadi malam, mereka menemukan pasar Beristirahat di penginapan untuk satu malam, bangun pagi ini dan sarapan, lalu melanjutkan perjalanan Yor Kin Hongye mengangguk dan bertanya, bagaimana denganmu? Tidak buruk Harvey tersenyum lembut dan bertanya, Hongye, bagaimana istirahatmu tadi malam? Yang lebih mengherankan saya adalah bahwa orang-orang di dunia seni bela diri kuno sangat trendy Sehingga mereka menggunakan perangkat lunak pembayaran di dunia sekuler kita Dan ada orang yang menjual ponsel dan komputer Saya juga yakin Kin Hongye tertawa kecil dan menjawab, sebenarnya, dunia seni bela diri kuno sejalan dengan dunia sekuler Sejak lama, dan sering mengimpor beberapa dari dunia sekuler hal-hal yang nyaman untuk kehidupan sehari-hari Begitulah Harvey mengangguk, dan segera bertanya ngomong-ngomong Hongye, seberapa jauh dari keluarga Kinmu? Dengan kecepatan kita saat ini, kita akan sampai di sana dalam waktu sekitar dua jam Kin Hongye menjawab Harvey berkata, oke, mari kita mempercepat dan mencoba untuk tiba lebih awal Hmm Kin Hongye mengangguk, mengedipkan matanya yang indah lagi, dan bertanya sambil tersenyum Harvey, apakah kamu gugup sekarang? Jangan gugup, kenapa aku harus gugup? Harvey menggelengkan kepalanya Aku akan kembali kali ini hanya untuk menjelaskan urusan kita kepada para tetuamu Mungkinkah mereka ingin membunuhku? Kin Hongye berkata tanpa daya Tapi sekarang aku khawatir semua orang di keluarga Kin mengenalimu sebagai pacarku Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, mereka pasti tidak akan mempercayainya Harvey tertawa, setengah serius, setengah bercanda Jika saya menjelaskan dan mereka masih tidak percaya, maka mari kita berpura-pura Apakah mereka tidak mengenali saya sebagai pacar Anda? Maka saya akan memberitahu mereka, ya, itu benar, saya pacar Kin Hongye Anda Hah? Wajah Kin Hongye langsung memerah, kamu, kamu serius? Harvey melambaikan tangannya dan berkata Jika itu bisa dijelaskan dengan jelas, itu bagus sekali Jika penjelasannya tidak jelas, maka saya akan mengakuinya Lagi pula, memiliki gadis cantik sepertimu sebagai pacarku bukanlah suatu kerugian bagiku Kamu, jika kamu serius, maka aku, tidak keberatan Kin Hongye menoleh dan mengatakan sesuatu Dengan suara rendah Namun, karena kalimat terakhir terlalu rendah, itu berdengung dengan nyamuk Sama saja, jadi Harvey tidak mendengarnya dengan jelas Harvey bertanya dengan curiga Hongye Apa yang kamu katakan di kalimat terakhir? Apa kamu? Kin Hongye menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras Aku berkata, jika kamu serius, maka aku Namun, sebelum dia bisa Selesai berbicara, dia diinterupsi oleh jeritan pembunuhan dari kejauhan Saya Wah, jika kamu tidak meninggalkan barang-barang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup Kejar ayo cepat jangan biarkan anak itu kabur mendengar jeritan pembunuhan Harvey dan Kin Hongye mendongak dan melihat sekelompok besar orang mengejar seseorang dari jarak seribu meter Orang-orang yang mengejar semuanya mengenakan pakaian merah dan biru, dengan tangan di tangan Memegang pedang dan berbagai senjata Orang yang sedang berlari untuk hidupnya adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan luka serius dan payung hitam di tangannya Harvey menghela nafas dan berkata, dunia seni bela diri kuno ini benar-benar tidak damai Di siang hari bolong, ada begitu banyak orang mengejar satu orang untuk memotong Sungai dan danau itu menyeramkan Sungai dan danau itu menyeramkan Kin Hongye mengerutkan kening, ayo pergi, mari kita lihat Apakah tidak perlu? Harvey berkata tanpa berkata-kata Ini pasti perjuangan sekte lain dan itu tidak ada hubungannya dengan kita Kita masih harus bergegas Tidak mungkin Kin Hongye berkata dengan keras kepala Para tetua di keluarga saya mengajari saya sejak saya masih kecil Untuk menjadi orang yang sopan dan untuk membantu yang lemah dengan cangkul Bagaimanapun, keluarga Kin kami adalah salah satu dari lima keluarga seni bela diri kuno Dan anggota keluarga Kin kami harus berkontribusi untuk menjaga ketertiban dunia seni bela diri kuno Mulut Harvey berkedut dan dia terdiam Dia masih orang yang sopan, mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah? Apakah wanita ini benar-benar menganggap dirinya sebagai pahlawan wanita? Sebelum Harvey bisa membantah, Kin Hongye mendengus Menyetir dan kemudian mengejarnya di atas kuda Daun merah york Harvey berteriak dan buru-buru mengejarnya Dia baru saja menyadari bahwa di antara sekelompok orang Ada banyak pejuang di alam Vientani Dan beberapa dari mereka telah mencapai alam Lichen Bagaimana? Jika wanita ini hanya bergegas dan terluka secara tidak sengaja? Harvey dan Kin Hongye berlari sepanjang jalan Dan akhirnya menyusul sekelompok orang Mungkin pemuda berbaju hitam itu terluka terlalu parah dan tidak dapat melarikan diri Jadi saya dikelilingi oleh sekelompok orang itu Bab 1227 Kin Hongye hendak bergegas, tetapi Harvey dengan cepat menariknya kembali Ada apa? Kin Hongye berbalik dan bertanya dengan curiga Harvey melihat ke depannya dan menjawab Hongye, mari kita lihat situasinya dulu Aku tahu kamu ingin membantu pria berpakaian hitam Tetapi bagaimana jika kamu membantu orang yang salah? Bagaimana kamu bisa membantu orang yang salah? Kin Hongye tampak tidak dapat dijelaskan dan mengedipkan matanya yang indah Begitu banyak orang mengejar dan membunuhnya sendirian Dan pada pandangan pertama, dia adalah seseorang yang membutuhkan bantuan Harvey tidak bisa tidak ingin mengetuk kepala kecil wanita itu Apakah wanita ini benar-benar bodoh atau tidak bersalah? Harvey berkata dengan serius Hongye, kamu tidak bisa hanya melihat ke permukaan Jika pria berpakaian hitam itu adalah orang jahat Jika kamu pergi untuk membantu, bukankah kamu akan membantu yuk? Hongye tersipu Tidak, aku terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana Jadi mari kita lihat dan membicarakannya Benar Harvey tersenyum dan menganggup, merasa lega Namun, dilihat dari hal ini, dapat dilihat bahwa keluarga Kin memang telah melindungi wanita ini Dengan sangat baik sehingga dia tidak memahami sifat jahat dari hati manusia Harvey dan Kin Hongye turun dan kemudian bersembunyi di hutan tidak jauh Setelah memasuki hutan, Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu Ngomong-ngomong, sekte mana yang mengenakan pakaian merah dan putih? Sepertinya aku memiliki sedikit kesan, tapi aku tidak ingat sekte mana Kin Hongye melihat dengan seksama setelahnya Beberapa pandangan, dia menjawab, mereka seharusnya dari sekte api guntur Apa? Sekte api guntur? Harvey terkejut saat mendengarnya Apa? Apa yang kamu ketahui tentang kultus api guntur? Kin Hongye bingung dengan keterkejutan Harvey Harvey menyipitkan matanya dan menjawab Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa dalam pertempuran di Istana Suanf belum lama ini Kultus api guntur dan Wu Homen adalah satu kelompok Dan mereka juga berpartisipasi dalam serangan terhadap tindakan Suanf Gong Selain itu, pemimpin mereka, Lei Tian Sheng, dibunuh oleh saya Oh, iya, iya, Anda menyebutkannya sebelumnya Kin Hongye mengangguk, mata Phoenix melotot, sepertinya tidak salah, orang-orang ini pasti orang jahat Jangan buru-buru menyimpulkan, lihat saja terus, kata Harvey Oke Kin Hongye menjawab tanpa bergegas keluar secara langsung Saat ini, jaraknya 800 meter dari hutan Pria berbaju hitam itu memegang payung hitam di tangan kanannya dan menutupi dadanya dengan tangan kirinya Darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya sangat pucat Matahari bersinar di atas payung hitam, memancarkan kilau hitam metalik jelas Ini bukan payung biasa, tapi senjata Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang agung dengan pedang besar menatap pria berpakaian hitam dengan dingin Dan berkata dengan suara keras Nat, beri kami, payung kaca King Kong, dan kemudian kami akan mengampuni Anda Satu kehidupan Wah, tidakkah kamu mengerti kebenaran bahwa setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah Kamu tidak mampu memiliki senjata ajaib seperti itu Jika kamu tidak ingin mati, serahkan dengan cepat Pria lain memegang pedang berat pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya Pria berpakaian hitam itu melirik kerumunan dengan sentuhan kemarahan dan pantang menyerah di matanya Dan berkata dengan kaget, payung berlapis berlian ini adalah harta sekte kaca saya, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu Zongmanmen, aku telah menulis perseteruan berdarah ini Selama aku bisa bertahan, aku pasti akan membalas dendam untukmu sekte api guntur Bah pria Paruh baya yang menggunakan pedang itu meludah dan berkata dengan nada menghina Kamu sendirian, dan kamu ingin membalas dendam Itu hanya mimpi ada Niat membunuh di mata pria paruh baya yang menggunakan pedang Dan dia berkata dengan keras, nak, aku akan menyelamatkan hidupmu selama kamu menyerahkan payung berlapis fajra dan meninggalkan basis kultifasimu Namun, apa yang kamu katakan barusan membuatku sangat tidak nyaman, jadi aku memutuskan untuk membunuh kamu Mau membunuhku? Pria berpakaian hitam itu tertawa panik, ayo Bunuh pria Paruh baya dengan pisau itu berteriak, dan memimpin dalam bergegas menuju pria berpakaian hitam itu Teknik pedang guntur Menghancurkan langit pria Paruh baya dengan pisau itu berteriak, dan tunder fire truki bergerak, dan pisau itu menebas ke arah pria berbaju hitam Desir Dengan satu tebasan, suara robekan udara bergema di udara Cahaya pedang yang dipadatkan oleh api guntur menebas ke arah pria berbaju hitam Pria paruh baya lain dengan pedang terbang, ki dan ki pedangnya yang sebenarnya dengan cepat dimobilisasi, dan pedang menusuk pria berbaju hitam Pedang guntur dan api sembilan putaran Hah! Sebuah pedang menusuk keluar, dan guntur dan api terjalin menjadi cahaya pedang merah dan biru, menyapu ke arah pria berbaju hitam Thunder fire palm Pria paruh baya pendek dan kekar ketiga juga turun sedikit, terbang, mengerahkan energi sejatinya, dan menamparnya Panjang Kejutan luar angkasa Saya melihat guntur raksasa dan pohon palm api seluas puluhan meter berguling ke arah pria berbaju hitam itu, seolah-olah sebuah bukit telah menabrak Karena kultivasi ketiga pria paruh baya ini berada di tahap awal licen, jadi ketika mereka bergabung, kekuatan penghancur mereka cukup kuat Bum-bum-bum Dengan suara ledakan keras, lubang besar meledak di tanah Melihat mereka bertiga menyerang dan membunuh pada saat yang sama, pria berbaju hitam itu mengatupkan giginya, mengerahkan energinya yang membuat marah, dan kemudian lengan kanannya bergetar hebat Ada ledakan yang keras, dan saya melihat payung hitam yang telah disimpan di tangan kanannya terbuka langsung, memancarkan cahaya warna-warni, menghalangi bagian depan Dong-dong-dong Pedangki Pedangki dan telapak tangan raksasa bertabrakan di payung hitam, dan ada suara benturan yang keras, dan percikan api dan ki sejati diaduk Namun, di bawah serangan tirani seperti itu, payung hitam itu masih belum rusak, tetapi memblokir serangan tajam ketiganya Namun, karena pria berbaju hitam itu terlalu terluka, meskipun dia memblokir serangan itu, seluruh orang itu terkejut dan mundur lagi dan lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi Anak ini sekarat, ayo pergi bersama Pria paruh baya dengan pisau besar berteriak, dan kemudian memimpin puluhan orang untuk bergegas ke pria berpakaian hitam Untuk sementara waktu, pedang, lampu, pedang dan bayangan, tembakan yang membuat marah, kerikil dan pasir beterbangan, situasi pertempuran berbahaya Setelah pria berbaju hitam memblokir delapan serangan dari lusinan orang berturut-turut, dia tidak tahan dengan serangan kesembilan, dan seluruh orang itu terbang keluar dan jatuh lebih dari 10 meter Payung hitam di tangannya juga terbang, terbang sejauh 10 atau 20 meter Pria paruh baya dengan pisau mengambil payung hitam, matanya berkedip, ini benar-benar senjata ajaib, dengan kultivasi Anda di tahap awal licen real, Anda benar-benar dapat membawa beberapa dari kami di bawah cedera serius Delapan serangan dari orang kesepuluh benar-benar tidak mudah Selama kultus api guntur saya memiliki senjata ajaib ini, kultus api guntur kami pasti akan bisa bangkit Kata, pria paruh baya dengan pisau itu melambaikan tangannya, bunuh anak itu Ayo pergi Ya, kakak senior Pria paruh baya dengan pedang di sampingnya mengangguk dan berjalan menuju pria berbaju hitam itu Namun, saat dia hendak menikam pria berbaju hitam itu dengan pedang, sebuah suara bergetar datang Hatimu terlalu gelap Kamu membantai sekte orang lain, dan mengambil harta orang lain Sekarang kamu ingin membunuh orang Siapa yang bicara keluar dari sini pria? Paruh baya dengan pisau berteriak kaget Kemudian, semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria dan wanita muda berjalan, itu adalah Harvey dan Kin Hongye Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu mencampuri urusanmu sendiri? Seorang murid dari sekte api guntur berteriak, membawa pisau, dan dengan angkuh berjalan menuju Harvey dan Kin Hongye Namun, tepat saat murid itu mendekat, sosok Harvey melintas Detik berikutnya, hanya suara KL1 ke tulang retak yang terdengar Semua orang melihat dengan seksama dan melihat Harvey meraih tenggorokan murid itu dan mengangkatnya Segera, Harvey melemparkan mayat muridnya sesuka hati, dan semua orang di sekte guntur dan api tersenyum sedikit Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, dan kamu tidak mengenalku lagi Suara itu tidak terdengar Jatuh Setengah dari murid sekte api guntur yang hadir menjadi pucat, dan seluruh tubuh mereka mulai menggigil Bab 1228 Terutama pria parubaya dengan pisau dan pedang itu merasa bahwa jiwanya akan terbang, dan keringat dingin muncul di dahinya Murid sekte api guntur lainnya yang mengenali Harvey pucat dan berdiri di sana seperti pasak kayu, tidak berani bergerak Pemuda di depan mereka ini hanyalah mimpi buruk yang tertinggal di hati mereka Belum lama ini, Harvey membunuh delapan kepala Wuhoumen, Jiudingmen, Jiangmen, DLL, dan dengan keras mengguncang tetua kedua Wuhoumen, dan memotong lengan tetua kedua Wuhoumen, jelas muncul di depan mereka Kendalikan situasi secara keseluruhan dan mengejutkan penonton, bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka bisa bertemu pria kejam ini di sini? Mungkinkah Anda dan orang lain tidak membaca almanak saat Anda keluar hari ini? Ini sangat sial, bukan? Sejak pertempuran itu, beberapa tetua di pintu telah mengingatkan mereka untuk memutar selama mereka melihat anak ini Kakak Sang, kakak senior Hi, siapa anak ini? Pria Parubaya yang gemuk itu memiliki reaksi yang tidak biasa ketika dia melihat setengah dari orang-orang, dan bertanya pada pria parubaya dengan pisau dan pedang dengan bingung Separuh murid lainnya yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran Istana Swan juga memandang mereka berdua dengan ekspresi aneh Pria parubaya dengan pisau menelan tenggorokannya dan menjawab, Anak ini adalah pria yang saya sebutkan sebelumnya yang membunuh kepala delapan sekte dan memotong lengan tetua kedua dari sekte Wuhou Itu dia Ekspresi pria parubaya yang gemuk itu sangat berubah, dan dia memandang Harvey dengan ekspresi ngeri Murid lain yang tidak mengenal Harvey juga memandang Harvey dan gemetar Meskipun mereka tidak mengenal Harvey, mereka telah mendengar tentang legenda Harvey sepanjang waktu Tanpa diduga, pria garang ini bahkan lebih muda dari yang mereka kira Pada saat ini, pria berbaju hitam merangkak naik dari tanah tidak jauh dan menatap Harvey dengan ekspresi heran Hari-hari ini, dunia seni bela diri kuno telah mengedarkan perbuatan pemuda ini dan dia secara alami telah mendengarnya Meskipun dia bukan orang yang mengakhiri perang pada akhirnya, reputasinya telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno Dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan Tian Dao, pengguna pedang yang memimpin Dia juga sangat mengagumi orang ini di dalam hatinya Dan berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat bertemu dengan pria super kuat yang menindas para pahlawan ini Tapi saya tidak berharap untuk melihat orang yang nyata hari ini Dia menatap Harvey dengan mata terbakar, merasa bersemangat, dipuja, dan menakjubkan Jika orang seperti itu muncul di awal, sekolah Ubin mengkilap mereka tidak akan hancur Pria Paruh baya dengan pedang memutar matanya dan segera menyapanya dengan senyum di wajahnya Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum Ya Tuhan, ternyata Tuan York ada di sini, dan ada yang diterima, ada yang diterima Saya Zhang Yeoude, penjaga ketujuh sekte api guntur, dan saya-saya di sini untuk bertemu Tuan York Zhang Yeoude Harvey tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar nama itu Belum lagi sekte yang menghancurkan keluarga, tetapi juga membunuh dan menyita harta Apakah orang seperti itu dianggap berbudi luhur? Benar-benar ironis Jadi, dia juga membuat keputusan di dalam hatinya Jika orang-orang ini mengakui apa yang telah mereka lakukan, maka saya akan memotong tangan dan kaki mereka dan membiarkan mereka pergi Tentu saja, akan memalukan jika mereka membicarakannya dengan diri mereka sendiri Sebelum orang-orang ini membunuh banyak orang di Istana Swan, tetapi mereka membiarkan mereka melarikan diri Itu jatuh ke tangannya sendiri hari ini, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah Temui Tuan York Semua orang menundukan kepala mereka dengan hormat Harvey memandang Zhang Yeoude dengan acuh-ta'acuh dan bertanya Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu banyak mengejar seorang pemuda? Mata Zhang Yeoude berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum Tuan anak itu mencuri payung berlapis berlian dari kami Sekte api guntur, dan kami memintanya untuk mengembalikannya Tetapi dia tidak mau mengembalikannya, jadi kami harus menggunakan kekuatan Apakah ini benar-benar masalahnya? Harvey sedikit menyipitkan matanya Tentu saja benar, beraninya aku membohongimu, Tuan York Zhang Yeoude dengan cepat menjawab Kentut Pria berpakaian hitam itu meraung Zhang Yeoude, jangan bergosip di sini dan katakan benar dan salah Payung berlapis berlian ini adalah harta dari sekte kaca saya Kapan itu menjadi sekte api guntur Anda? Anda guntur api sekte saya hanya ingin melihat bau Jadi saya tidak ragu-ragu untuk menghancurkan sekte ubin glaset saya Dan hati saya akan dihukum Jika bukan karena kepala untuk melindungi saya dari pergi Saya tidak akan hidup hari ini Kamu adalah kentut Zhang Yeoude berkata sambil mencibir Nak, kamu berhenti mengarang cerita di sini Payung berlapis berlian di tanganmu berasal dari sekte api guntur kami Setelah sekte berlapis kacamu mencurinya, itu dianggap sebagai milikmu Milikmu sendiri, dan itu dianggap sebagai harta kotamu sendiri, sangat tak tahu malu? Kami hanya jika kamu ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu, tetapi sekte ubin berkilau mu menolak untuk mengembalikannya, maka kami hanya dapat menghancurkannya dengan tanganmu Adapun sekte ubin glaset Anda dihancurkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan Anda sendiri, dan Anda tidak bisa menyalahkan orang lain Ya, tidak salah, Anda mengatakan yang sebenarnya Nak, Anda berani berbohong di depan Tuan York ini, dan kamu tidak takut mati Cepat dan serahkan payung berlapis berlian itu, kami akan mengampunimu Murid-murid lain dari sekte api guntur semuanya berteriak Setelah mendengar kata-kata Zhang Yeoude, mereka langsung mengerti artinya Oleh karena itu, mereka berencana untuk menangani masalah ini dengan serius Dan mengatakan bahwa sekolah ubin berkaca dan anak laki-laki di depannya adalah pihak yang jahat Ngomong-ngomong, ada begitu banyak dari mereka, bagaimana anak ini bisa berbicara dengan mereka sendirian? Kau, kau, tak tahu malu Pria berbaju hitam itu benar-benar marah, dan seteguk darah menyembur keluar Melihat adegan ini, orang-orang dari sekte api guntur mencibir berulang kali, tetapi mereka tidak berani tertawa terlalu berlebihan Kin Hongye terpana oleh wajah Zhang Yeoude dan yang lainnya, dan hendak mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya dan mulai Harvey menekan tangannya, menggelengkan kepalanya padanya, dan berkata dengan lembut, serahkan padaku Kin Hongye menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk Pada saat ini, Zhang Yeoude membungkuk kepada Harvey lagi dan berkata, Tuan York, itulah yang terjadi, saya benar-benar minta maaf karena mengganggu Anda Harvey melirik semua orang dan berkata dengan ringan, karena Anda semua memiliki set sendiri Ritorika, maka Anda berani bersumpah untuk membuktikan bahwa apa yang baru saja Anda katakan itu benar Mendengar ini, mata Zhang Yeoude dan sekte api guntur berkedip dan ragu-ragu untuk sementara waktu Bagaimanapun, mereka berbohong dan memiliki hati nurani yang bersalah Selain itu, sebagai pejuang di dunia seni bela diri kuno, mereka sangat khusus tentang hal ini Beberapa sumpah tidak bisa diucapkan begitu saja, jika tidak, itu pasti akan mempengaruhi hati seni bela diri Anda Ekspresi Zhang Yeoude dan yang lainnya juga jatuh ke mata Harvey Harvey juga dapat menentukan siapa yang berbohong Pada saat ini, pria berbaju hitam langsung mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan suara keras Aku bersumpah, jika ada kebohongan dalam apa yang aku katakan barusan, aku tidak akan ragu untuk menyerang lima guntur Harvey tersenyum ringan dan berkata, kakak ini telah bersumpah, bagaimana denganmu? Zhang Yeoude tertawa datar, Tuan Yord, Anda tidak perlu bersumpah Mengapa? Apakah Anda benar-benar membodohi saya sebagai orang bodoh? Harvey tersenyum, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin Awalnya, jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya mungkin dapat membiarkan Anda hidup Tetapi Anda berbohong dan bertindak di depan saya Jika itu masalahnya, maka Anda akan melakukannya Mati Tetaplah Begitu kata-kata ini keluar, semua orang dari sekte api guntur terkejut Lari Lari Segera, lebih dari selusin murid yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Istana Swanf ketakutan dan melarikan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!